Newsmaker dulu kan acaranya kan undang orang, menteri kan gitu. Tapi saya gak akan undang orang menteri yang tidak ada, tidak jadi newsmaker. Tapi beberapa produser nawari saya ini ada menteri pertanian ini, mau ngomong bisa gak? Kenapa ngomongnya dia? Ya apalah nanti dibikin cari apa? Ini ada dananya 10 juta. Waktu itu saya masih baru di program itu, jadi kelihatannya itu sudah menjadi kebiasaan karena kenapa dia berani nelpon saya dengan langsung to the point gitu. Berarti dia merasa nyaman dong bicara soal itu. Padahal saya baru sekali di telepon orang itu. Berarti bahayanya dalam arti kemudian ya berita itu bisa dibeli sesuai dengan orang mau beli kan. Dari yang besar sampai yang kemudian tingkat reporter dibeli 500 ribu bisa dan itu bahaya sekali. Dan itu benar-benar real bagi saya sebagai seorang wartawan melihat itu sangat real benar-benar ada. Yang kemarin-kemarin itu kayak jadi habitat yang kayak gitu metro itu.